Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, harga sembako di Kabupaten Jembrana Elstabil. Belum ada kenaikan harga yang signifikan. Namun beberapa pedagang di Pasar Umum Negara Bahagia, pada Kamis 19 September 2024 mengatakan meski beberapa kebutuhan pokok belum mengalami kenaikan, harga minyak goreng mengalami kenaikan. Awalnya minyak goreng seharga Rp15.000 sampai Rp17.000 per botol. Kini harganya menjadi Rp18.000 per botol. Kadek Ariani, pedagang sembako, mengungkapkan harga naik sedikit. Dia berharap agar harga tidak naik lagi jika harga kebutuhan lain belum naik. Harga telur besar Rp18.000 per butir, telir tanggung seharga Rp17.000, dan sedang seharga Rp15.000 per butir. Lombok kecil masih seharga Rp35.000 per kilogram. Bawang putih seharga Rp35.000. Bawang merah Rp18.000 sampai Rp20.000. Khusus harga beras masih stabil. Sedangkan seorang pedagang daging ayam yakni Kadek Astri mengatakan bahwa harga daging ayam kini naik jadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan atau Disko Perindak Jembrana I Komang Agus Adinata mengatakan sejak soft opening, para pedagang mulai berjualan di dalam pasar umum negara bahagia. Para pembeli juga mulai berdatangan. Untuk harga sembako masih stabil dan stok barang juga memadai. Kalaupun ada kenaikan, masih wajar. Pihaknya berharap pasar umum negara bahagia semakin ramai dan pedagang menjelang hari raya sesemakin semangat jualan. Terima kasih harga dan stok sembako jelang hari raya di Jembrana sepertinya. Terima kasih. Kita berada sekarang di pasar umum negara bahagia yang baru kita launching. Dan para pedagang juga sudah mulai mengadakan kegiatan berjualan di pasar ini. Dan melihat stok dan harga kebutuhan pokok di seluruh pasar keempatan Jembrana relatif stabil pada hari ini. Dan stok juga cukup memadai. Harga masih stabil, tidak ada kenaikan. Kalaupun ada kenaikan, masih dalam batas wajar. Yaitu bawang putih yang naik, ayam ras yang turun. Yaitu masih dalam batas wajar yang masih tisaran pada seribu rupiah. Bisa dijelaskan sedikit terkait dengan harga sembako ini jelang hari raya, galungan kuningan ini seperti apa? Harga telur biasa. Yang besar 18, yang tanggung 17, yang kecil 1.005. Setabil lah Pak, sudah kenaikan. Setabil harga, memang segitu ya. Lomboknya biasa masih harga. Bawang kecil berapa? Bawang kecil sekarang 35.00. Bawang putih 35.00. Bawang merah yang besar 20.00. Yang kecilan 18.00. Masimal 20.00. Ya. Kalau telur, masih stabil juga ya? Stabil ya. Kalau beras? Beras, stabil juga harga. Artinya ada kenaikan, tidak sebuah kecil yang ada gelungan ini? Belum, belum ada. Cuma minyak saja yang naik. Banyak warna yang naik? Ya. Berapa sekarang? Sekarang Sabrina itu 18.00. Minyak kita 16.00. Sebelumnya? Sebelumnya bisa 15.00. Ya. 17.00. Sekarang naik lagi sedikit. Seribu ya? Kira bu, izin nama-luka? Buka ada Aryani. Buka ada Aryani. Ada Aryani. Semua. Iya. Bagaimana umur ini bu? 55.00. Kasih bu, ya? Iya. Witari melaporkan untuk Denpos Channel. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.